Racaran kita hari ini membuat ampermeter Membuat ampermeter menggunakan sensor arus ACS 70W Jadi sebelum kita buat programnya dan lihat hasilnya Kita mau lihat dulu datasheetnya Jadi datasheet ACS 712 itu seperti ini Dia bilang sensor itu adalah linear Low noise untuk jalur analognya Ini output rise timenya cepat Punya bandwidth 80 kHz Error hanya 1,5% Pada temperatur 25 derajat Jadi kalau temperatur kita sekarang di sini 32 derajat Ya kemungkinan errornya ini 1,6 lah 1,6% Ini jenis komponen ini Nah ini resistansi konduktor di dalamnya Kemungkinan pin 1-4 kontak dengan 5-8 Itu hanya bisa kontak Kalau dikasih tegangan 2,1 kV Nah berarti dia terisolasi dengan bagus Nah begitu artinya Dia terisolasi dengan bagus Kemudian 5V Cukup power supply nya 66-185 milivolt per amper Ini yang 185 ini Kalau dia yang 5 amper Dia proporsional AC dan DC AC atau DC Jadi kalau mengukur AC pun dia Tidak perlu banyak kali lagi Perubahan Hanya perlu kita mengambil Harus puncak Tegangan puncak gitu Kemudian sudah ditrim di pabrik Untuk ketelitiannya Tidak perlu lagi kita atur-atur Sudah bagus Outputnya stabil Sudah dibuat Dan Histerisnya hampir 0 Hampir 0 itu adalah 0,0,0 gitu lah Kemudian Rasiometri output Artinya Rasiometri itu begini Pada saat Arus sama dengan 0 Itu tegangannya 2,5V Kalau VCC nya 5V Nah sekarang kita hitung 185 milivolt Per amper Ini Untuk ACS 712 Yang 5A Kita perlu hitung dulu Bahwa ADC kita ADC 10 bit Nah ini artinya Dia itu 5V Dibagi 1023 Berarti ini sama dengan 4,88 milivolt Nah sekarang kita bagikan 185 milivolt Dibagi dengan 4,88 Ini dapatnya 185 Dibagi 4,88 Ini sama dengan 39 Eh 37,9 Bisa lah kita Anggap 38 Nah ini Nah udah Dia 38 Pembagian Untuk 1 Amper Nah berarti Nah berarti Kalau kita bagikan Ini sekarang 1000 Miliampere Kan gitu Dibagi dengan 38 Nah ini Dapatnya 26 Miliampere Nah berarti Alat ukur ini Dia bisa Mengukur 26 Begitu Kalau nilainya 1 1 1 bit Keluar 26 52 Kemudian Mungkin Kali 2 104 Mungkin juga 208 Seperti itu Tidak mungkin Dia mengukur 200 Miliampere Tidak mungkin Dia mengukur 100 Miliampere Itu maksudnya Jadi kalau ada Muncul angka 100 Miliampere Itu salah itu Yang benar 104 Nah Kalau kita kali 2 lagi 416 Miliampere Atau Misalnya Kalau kita kali 2 lagi 832 Miliampere 700 Eh 850 Tidak bisa Kalau kita jumlahkan pun ini 858 Yang bisa Karena 832 Tambah 26 Ini Namanya Step Pengukuran Step pengukuran Nah sekarang Kita lihat Alat kita ini Nah ini kan udah Dapat ini Kita lihat alat kita ini Yang ada di Di layar ini Biar saya besarkan Kita Panggil Arduino Ini adalah program Dasar Analorik serial Waktu itu Jadi Programnya Cuma begini aja Nah kalau ini Misalnya mau kita hapus Ini Cuma Ini saya hapus Tujuannya Supaya Nampak Nampak satu Halaman Program itu Semuanya Satu halaman Cuma ini aja Programnya Jadi Kita lihat Ini A0 Dia buatnya Disini Saya kira Disana Saya pakai A3 Dia itu Jadi sekarang Ini Delainya 100 Supaya Jangan Cepat Kali Kemudian Kita lihat Para katakan Kita Ini Arduino Arduino Nano Nah ini Belum ada Arus Yang Dijalankan Baru Sekedar Menghubungkan Sensor Arus Ke Arduino Sekarang Kita lihat Di Serial Monitor 509 510 Ini Berada Di Sekarang Ini kan 509 Nomor 10 Ini Inilah Yang Munculnya Ini Tadi Rasiometri Output From Supply Artinya Pada saat Arus 0 Dia 2,5 Volt 2,5 Volt Itu Adalah Ini Tadi Ini kan Kita bagi Ini 1023 Tiga Tiga Berarti Kalau 2,5 Volt Ini Sama Nih 512 512 Kato 511 Gitu Ini 511 Ini 511 Ini Pada saat Harus Sama Dengan 0 Itulah Yang muncul Di Layar Monitor Ini 510 Ini Jadi Kenapa 510 Kok 511 And Mungkin Saja Tegangan Baterai Disana Kurang 5V Mungkin 4,9 Gitu 4,95 Nah Kemudian Rangkaian Yang Disana Itu Rangkaian Cuman Sepertinya Cuman Dia Ini Adalah Rangkaian Disana Itu Ada Baterai Atau Power Supply Yang Ini Kemudian Ada Lampu Atau Resistor Yang Ini Dia Kemudian AC 712 Yang Ini Kemudian Ini Micro Controller Nah Itu Disambungkan Kesini Yang Biru Ini Ke A3 Kalau Yang Saya Pasang Disini Ke A3 Nah Udah Sekarang Kita Kembali Lagi Ke Arduino Ini Kita Simpan Dulu File Ini Amper Ampermeter ACS 712 Kalaupun Dia bilang Sudah stabil Kita Coba Lihat Berapa Arusnya Yang Muncul Kalau Kita Kasih Bepan Ini Sekarang Ini Dia Stabil Itu Tidak Ada Bebannya Kemudian Ini Resistor Ini 330 Ohm Seharusnya Nilainya Bertambah Satu Arus Yang Keluar Semakin Negatif Kemungkinan Ini Terbalik Pasang Terbalik Pasang Positif Negatif Kalau Ini Saya Buangkan Dulu Sementara Ini Terlihat Aturannya Sudah Makin Banyak Arusnya Keluar Terbalik Ini Sumber Arusnya Terbalik Sebentar Saya Balikkan Dulu Nah Ini Kita Sudah Balikkan Saya Lepaskan Lagi Dulu Karena Dia Seharusnya Satu Resistor Itu Dapat Satu Poin Oke Kemudian Terus Lepaskan 12 Volt Lalu Masuk Ke Serial Monitor Nah Itu 510 611 Kemudian Kemudian Lalu Lepaskan Kemudian Kalau kita Coba Lampu Ini Ini Dia Tambah Tambah Lagi Lampu Dibalikan Angkanya Nah Ya kan Harusnya Naik Oke Sekarang Kita Perbeli Kembali Pada Pada Saat Ini Nol Ya Kembali Seperti Yang Tadi Ini Harusnya Hidup Kembali Kemudian Kita Buat Disini Serial Print Print Arus Seperti Hitungan Kita Yang Tadi Ini Kali 26 Ini Sebenarnya Kali 26 Kemudian Kita Tampilkan Di Belakang Ini Miliampere Nah Seperti Ini Supaya Lampak Harusnya Keluar Hanya 510 Dan 511 Lihat Lihat Serial Monitor Pada Saat Harus 0 Nah Ya Kita Anggaplah 0101 Nah Sekarang Ini Disularkan 1 26 52 26 52 Naikkan Lagi Yang Ini Jadi Ditambar Lagi Harusnya Dan Ada Muncul 104 14 72 Alinggu Yang Ini Enggak Nah Kemudian Nah Pada Saat Lampu Dihidupkan Lampu Dihidupkan Itu Sampai 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 3 Amper Itu Tidak Begitu Stabil Dia Karena Kenaikannya Sekali Naik Dia Itu Seperti Ini Tadi 26 Amper 26 Amper Amper Kenaikannya Per Step Jadi 26 52 26 52 70 78 22 104 Seperti itulah Menggunakan AJS 712 17 Terima Terima Kasih